Kora Semedan Salam Wisata Sumatera Utara Bertemu kembali Di channel Martin Official Channel Tepat di belakang saya Ada pesawat Pesawat ini Berada di Jalan Lintas Tanjung Morawa Di Simpang Jalan Hidah Lantanjung Tanjung Morawa Dari Serda Saya akan mereview Dalam-dalamnya dan saya nanti akan Berbincang-bincang Sedikit bersama penjaga Dari tempat Yang ada pesawat Di belakang saya Jangan lupa Like, Comment, Subscribe Subscribe channel saya ini Agar channel ini dapat berkembang Dan terus memberikan edukasi Dan tempat-tempat wisata yang keren Bagi Kawan-kawan sekalian Jadi kita akan masuk ke dalam pesawat Ayo Jadi begini bagian belakangnya Mau naik ke atas Biasanya kalau naik begini Disampuk sama Pramugari Jadi pesawat ini Cukup besar juga Inilah pintu masuk Asli Kedan-kedan Asli banget nih Pesawat Beginilah tampilannya Ini pintu emergensi Buat darurat Pintu darurat Jadi beginilah Keadaan di dalam pesawat Ini Untuk Sebagai toilet Dan ini Untuk tempat Barang-barang Seperti koper Tas kecil Dan lain-lain Dan kita akan Menuju Ketempat Pramugari dan Pilat Ini adalah Tempat untuk Pramugari Dan disitu juga ada pintu keluar Dan ini Ruangan untuk pilot Inilah ruangan untuk Pramugari Berdiri ya kan Ini ada pintu keluar Dari Depan pesawat Pintu keluar kiri Ini yang Sebelah kanan Pintu keluar juga Kita akan masuk Ke ruangan Pilot Dan CO Pilot Namanya Ayo Ini dia dalamnya Jadi begini Tampilan Ruangan pilot Dan CO Pilot Terima kasih telah menonton Ini untuk kontrol audio Sistemnya Saya turut Berduka cita Atas jatuhnya pesawat Sriwijaya SJ 182 Semoga keluarga Korban yang ditinggalkan Diberi ketabahan Inilah Tampilan dari sayap kiri Pesawat ini Kita akan melihat Bagian bawahnya Ini Koda Jadi inilah Bagian bawah dari pesawat Rongga Rongga mesin Biasanya Berada disini Kalau tidak salah ya Ini bisa juga Simpan Ban cadangan Sesuai janji saya tadi Saya mau Bertanya-tanya Kepada maintenance Dari pesawat Yang sudah Habis jam Terbangnya Jadi tempat di samping saya Sudah ada maintenance Dari pesawat ini Dengan bapak siapa saya Bapak Suwarno Bapaknya dipanggil Dipanggil Om Cakep Om Cakep Jadi saya Pak Suwarno aja ya Saya mau bertanya Ini pak Pesawat segini gede Kok bisa ada di Tanjung Morawai Kok bisa Gimana ceritanya pak Masih bisa Ini kan pesawat Ini kan juga akan manusia Ini kan juga Jadi pesawat ini Jangan Terbangnya Babis Dan juga Jangan layak Terbang lagi Jadi Kebetulan Ada pengusaha yang Bobi Koleksi Kesawat-kesawat Bikas Bikas Kesawat Itu dijadikan Untuk Biasa Bobi Untuk Bersantai-santai Bersama keluarga Bersama Bersama Apa Bapak memilih ini Dulu seorang yang bilang Seorang bilang Kan Bapak ini Kebetulan seorang Terusaha sukses Jadi Iyo Sampai Bersama Bersama Kesawat Tidak layak terbang lagi Tapi kan pasti Ada harganya Biasa largan juga Kurang tau Berapa Ketika Kesawat ini memang Tidak diperbolehkan lagi Terbang Tidak layak terbang saya melihat ada hotel ini pak, aero hotel apa ini punya pemilik dari pesawat yang layak pakai ini lagi? betul, ini aero hotel ini punya beliau juga aero hotel ya? hotel punya beliau juga punya beliau ini pesawat ini disini sudah berapa lama pak? ada di depan hotel ini? sejak tahun 2015 berarti sudah 5 tahun ya? apa sudah banyak pelunjung yang berkunjung ke tempat ini? pelunjung awal banyak ramai tapi sekarang karena pandemi covid kurang paling sekitar, ya bisa dihitung lah mungkin 5 atau 10 orang itu pun harus pakai lokes pakai kesehatan itu wajib kita jalankan iya untuk menjaga menjaga jarak juga perlu berarti dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa yang berkunjung ke tempat ini ya pak ya? rata-rata anak-anak, peminatnya anak-anak orang dewasa juga minat, karena orang itu kan selama ini cuma taunya di atas pesawat gak pernah melihat secara dekat gak pernah secara langsung dekat paling pun ngintip-ngintip dari bandara ya kan? iya seperti di dari jarak jauh di Polonia dulu gak bisa masuk walaupun bisa masuk kok di bandara itu orang-orang yang berduit berduit aja kok disini kan orang-orang kelas ekonomi jadi walaupun pesawatnya gak bisa terbang orang itu udah gembira udah bersyukur iyalah bisa bukan aja melihat tapi naik hanya cuma membayar Rp17.000 hanya Rp17.000 saja sudah dapat Rp17.000 dapat ke dalam melihat dapat Pak Mi 1 bisa naik pesawat disini tanpa batasan waktu tanpa batasan waktu pak ya? tanpa batasan waktu oke dimana lokasi ini pak? kalau boleh saya bertanya lebih tepatnya? lokasi ini tepatnya di Simpeng Abadi Simpeng Abadi Jalan Jalan Lintas Medan Tanjung Morawa Tanjung Morawa Tanjung Morawa pasnya lagi di jembatan sungai PTP2 oke bagi kedan-kedan medan yang ingin berkunjung boleh silahkan ini bukanya di hari apa aja pak? ini tiap hari buka Senin sampai Minggu ya? Senin sampai Minggu buka dari jam dari jam berapa? dari jam 8 kita udah buka siapa aja yang mau naik mau lihat lihat jam 8 udah buka kan dan sekali lagi tidak ada batasan waktu oke begitulah bincang-bincang saya kepada maintenance dari pesawat yang tidak layak pakai lagi ini jadi teman-teman yang ingin berkunjung silahkan datang kemari oke sebagai maintenance dari pesawat yang sudah tidak layak jam terbangnya ini pak gimana cara merawat pesawat sebesar ini dan membersihkannya perawatnya sama kayak kita merawat badan kita ya kan cuma kok pesawat ini ya pasti dor smear cuma dor smear kok dor smear kereta ada mobil ada ini kan pesawat ya ya mesti pakai tangga ke atas kan ya dibilas juga disabuni juga biar bersih abunya kan baru disemprot pakai tangga karena kan tinggi nggak mungkin sampai dari bawah kok disemprot aja dia nggak bersih jadi mesti kita sabuni juga kita sayang juga kalau untuk dalam-dalamnya pak apa yang dilakukan membersihkan dalam-dalamnya kok dalamnya sama juga cuma kok di dalam nggak kita semprot pakai air kita pakai kain bersih ya kita basahi kita gilas gitu kayak kita lap baru kita lap pakai kain yang kering yang bersih biar dia lebih kilat bersih kinclong berapa lama untuk berapa hari sekali membersihkan ini pak kok bersihkan ini kok untuk mencucinya bervariasi juga udah kayaknya warnanya udah agak pudar nggak putih lagi kita cuci cuma kok dalamnya kayak dalamnya itu kita sapu kan kita sedot abunya itu kan pakai mesin pengisap debu itu ya kan pakum cleaner pakum cleaner itu itu tiap hari tiap hari kita bersihkan lagi terus kita semprot pakai segni apa itu segni pikan semprot nah segni pikan itu kita semprot juga inspektan inspektan itu kita semprot juga untuk mencegah wabah covid itu tadi kan terus kok untuk bangku-bangkunya kita periksa juga mana ada yang baut yang kendor kita kencengi yang mana tau nanti ada pengunjung duduk jatuh kan disini jatuh gitu ya jadi dari kebersihannya dalamnya bangkunya kita periksa juga terus bagasinya juga kadang ada yang terbuka nggak mau dikunci kan itu kita betulkan ya biar lebih safety pengunjung yang datang aman ya kan iya betul ya di dalam juga kita terapkan prokes itu juga jangan lupa pakai masker masker ya pakai masker tetap dipakai selalu menaik itu cuci tangan yang sudah disediakan di bawah pesawat apunya ikita justamente dengan karna rezini ayo isya semakin Terima kasih.